Terkait garam ikan ini pernah denger kata-kata kasih garam secukupnya saja Nah kalau ada yang nanyain, Min, kasih garam ke ikan itu seberapa banyak sih? Biasanya admin jawab secukupnya saja Cuman ya beberapa dari kamu nanyain lagi, secukupnya itu berapa? Sebelum mulai videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu Dan juga aktifkan notifikasi loncengnya Supaya setiap kali admin update video tentang tips ikan hias Bisa segera kamu tonton, bisa segera menambah wawasan kamu Dan jangan lupa juga kunjungi situs iwabunci.com Karena disitu admin akan nulis beberapa konten yang mungkin hanya bisa dalam bentuk artikel saja Follow akun IG admin di AdPositif Adi Oh iya, like juga fanpage dari iwabunci.com Halo kan, salam iwabunci Ya, perkara garam ikan Sebenarnya ya garam ya Seperti sudah pernah admin jelaskan Entah videonya bakal tayang ini duluan Atau video yang tentang garam satunya lagi Ya semoga saja bisa saling berkaitan ya Secepatnya di upload Cuman perkara garam ini bisa jadi jelimet Soal takarannya Karena admin sendiri waktu nanya ke toko ikan hias Penjual di toko ikan hias Waktu beli garam yang ini Garam ikan seperti ini Dan kan kita lazimnya kalau beli garam ikan Ya seperti ini bungkusnya Kalaupun nggak bungkus seperti ini Yang bungkus biasa nggak ada merek Karena memang sejauh yang admin tahu Garam ikan biasanya dijual nggak ada mereknya ya Cuman ada tulisan garam ikan doang seperti ini Kalau kita tanya ke penjualnya Ini kasih garamnya seberapa banyak sih Ya secukupnya saja Secukupnya itu maksudnya seperti apa Berapa takaran yang bisa dihitung menggunakan angka Misalkan 1 kilo 2 kilo mungkin Secukupnya itu berapa Nah kalau misalkan kita tahu takaran dalam bentuk angka Kan jadi lebih jelas secukupnya itu berapa Kita bisa kira-kira Karena setelah admin Pengalaman admin Selama peliharikan mas Koki nggak bener-bener diaplikasikan ya Berapa jumlah detailnya itu Pastinya itu Ya memang pakai gunanya itu Pakai istilah ukuran itu ya secukupnya saja Nah dari yang admin coba cari-cari Supaya lebih jelas lagi ya Sebenarnya tata cara penggunaan garam ikan itu Nggak usah repot-repot dicari kemana-mana Sebenarnya sudah ada di bungkus ini Ya lihat di bagian bawahnya Pemakaian garam lebih kurang 0,1% air Sudah jelas sebenarnya Cuman Nggak setiap dari kita itu ngerti ya Nyebut lebih kurang 0,1% itu berapa Apalagi di belakangnya ada desain air Ini maksudnya 0,1% takaran garamnya Atau mungkin keasinannya Atau mungkin airnya Dan mungkin akhirnya si penjual Ngasih penjelasan ke kita itu daripada pusing-pusing Jelasin 0,1% itu berapa Akhirnya dibilang secukupnya Nah untuk hitungan-hitungan jelasnya itu adalah Admin contohkan saja Misalnya nih aquarium admin yang ini Yang kamu lihat saat ini Itu kan punya ukuran di 120 cm Kali 40 x 45 Ini kalau misalkan untuk kapasitas airnya sekitar 200 liter Untuk detailnya ya 120 x 40 Untuk lebarnya kemudian tingginya 45 Ya dapatnya itu adalah 216 ribu Kemudian kamu bagi dengan seribu Angka seribu dapatlah 216 liter Ya dapatlah 216 liter Untuk airnya ini Kalau diisi penuh Dan juga kalau diisi sampai ke atas Cuman kan dalam prakteknya itu Kita kalau punya aquarium Apalagi aquarium kan mas Koki Itu nggak diisi bener-bener sampai ke atas Biasanya dikasih jeda segini Karena ada sepur biasanya Kecuali kalau aquascape Itu haram ya Nisi air cuma di batas sini Biasanya bener-bener sampai full ke atas Kalau kamu tanya kenapa Tanya aja ke yang hobi aquascape Kenapa harus isi sampai penuh Nah itu dihitung dari 216 liternya itu 216 liter itu kamu kalikan dengan 0,1% Kamu kalikan dengan itu Dapatlah 0,216 Ya jadi dapatlah 0,216 kilo Belum dalam bentuk gram Kalau kamu ubah ke gram Jadi kita butuhnya itu adalah 216 gram Untuk satu aquarium ini kita butuh 216 gram garam ikan Atau kalau kamu bingung nyebutnya gram itu Bisa nyebutnya on Jadi kamu butuh 2 on Lebih sedikit Kamu bisa masukkan ke dalam aquarium ini Jadi untuk angka pastinya memang lebih enaknya diukur Tapi bikin susah Bikin ribet sendiri Apalagi nggak setiap di rumah kita itu kan Punya timbangan digital yang akurat Ya paling banter punya timbangan buat takaran kuih Itu juga nggak setiap rumah punya alat timbangan Maka dari itu kebanyakan dari penjual garam ikan hias Kalau ditanya seberapa banyak kasih garamnya Ya secukupnya aja Kalau admin biasanya tadi Kalau ngasih garam itu untuk aquarium ini Itu biasanya 2 genggam Tinggal dikira-kira aja Satu genggamnya itu anggap aja satu on ya Tinggal kamu tabur Kalau sudah ya selesai Seperti itu aja Cuma kalau kamu mungkin Pengen detail lagi Apalagi kalau misalkan buat kolam Nah itu kan nggak mungkin Kamu kira-kira aja seperti ini Ngelemparnya Mungkin kurang Nah kamu bisa gunakan Ukuran Cara mengukur yang sudah admin tentukan tadi Yang sudah admin kasih tau tadi Tinggal kamu kalikan Panjang, kali lebar, kali tinggi Bagi seribu Kemudian hasil dari berapa liternya itu Kamu kalikan dengan 0,1 Ya 0,1 yang ada keterangan ini Tinggal dapet berapa yang kamu butuhkan Jadi setidaknya kamu sekarang sudah tahu ya Secukupnya itu berapa Ya yang penting kamu kasih aja memang secukupnya Nggak perlu harus dihitung-hitung secara detail Kecuali memang kamu butuh Kalau sekedar untuk ngasih sebagai Untuk kayak harian aja Atau misalkan setelah ganti air Kamu kasih garam Ya kasih garam Hanya itu secukupnya aja Tinggal kasih segenggem Kalau misalkan 2 Kalau untuk aquarium sendiri 2 genggam Admin kasih sudah cukup Kalau untuk pengobatan Nah mungkin saja Juga bisa kamu gunakan Untuk takaran lebih tepatnya Selain itu juga Kalau misalkan kamu gunakan Air hujan ya Seperti admin ini Apalagi yang nggak di filter Itu kamu bisa gunakan Garam ikan juga Karena admin pada saat Awal-awal pelihara ikan maskoki itu kan Masih menggunakan air hujan Air hujan yang nggak di filter Walau sekarang itu sudah di filter Mereka lebih menyarankan Untuk menggunakan garam ikan Garam ikan ini sebenarnya Juga ingat pada saat kecil-kecil Juga dulu Ya tinggal di pinggiran kota Belum kenal namanya air PDAM Itu ketika sudah nampung Air hujan Kedalam sebuah drum Itu biasanya dikasih garam Waktu ditanya ke orang tua Kenapa dikasih garam Supaya nggak demam Supaya nggak sakit Apa ya Kalau nggak clear tuh Zat besinya Supaya hilang Dan lain sebagainya Kurang begitu tahu pasti Maksudnya apa Tapi penggunaan garam Sebenarnya Admin sudah tahu dari dulu Untuk air Bukan untuk ikan Dulunya itu admin tahunya itu Cuma untuk Menetralkan air hujan aja Tapi kalau makin kesini Ya garam ikan Jadi lebih tahu fungsinya Untuk menangkal Mengurangi Atau bahkan Sampai membasmi Parasip yang ada di badan ikan Tentunya nggak setiap ikan itu Kuat ya dengan Garam ikan Ada ikan yang Sensitive dengan garam Ada juga yang Biasa aja Contohnya ikan maskoki ini Termasuk yang Aman-aman aja Untuk garam ikan Penggunaannya Cuma jangan berlebihan Namanya juga Ikan air tawar Bukan ikan air laut Jadi ya Penggunaan garam disini Hanya sebatas sebagai Pencegah Sekaligus untuk pengobatan Oke itulah dia Penjelasan dari admin Untuk secukupnya Itu berapa Maksud dari kata Secukupnya Penggunaan garam ikan Silahkan like Subscribe Dan bagikan channel ini Ke teman-teman kamu Dan jangan lupa Kunyingin situs Iwabunci.com Karena admin akan update Beberapa konten Yang mungkin Hanya bisa dalam bentuk Artikel saja Semoga bermanfaat Dan See ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax